Intro Oke, Halo Youtube Hari ini gue bakalan tunjukin sistem yang gue buat Jadi ini adalah sebuah UPS Apache 1100 tegangannya Dan gue modip dengan 2 baterai atau 2 aki mobil So, kenapa gue lakukan ini? Yang pertama alasannya adalah Untuk waktu backup yang lebih lama Jadi gue gak cuma backup komputer Tapi juga backup se-ISP di rumah gue Jadi gue ada membuka ISP kecil RTRWnet di dekat rumah Jadi memerlukan backup daya yang lumayan besar Untuk kalau mati lampu atau mati listrik Jadi UPS ini memerlukan daya 24V Jadi dia memerlukan 2 baterai dengan rangkaian seri Dan baterai aslinya itu adalah 12V dan 12A Kemudian gue naikin dengan baterai aki mobil ini Yang 12V 35Ah Jadi gue seri menjadi 24V dan 35A Jadi UPSnya ini Sekarang lagi langsung line ke listrik Jadi gue disini memodip konektornya Jadi konektor baterai yang ada di bawahnya ini Baterai aslinya itu diperpanjang Dan dibuatkan soket di belakang itu Positif dan negatif Kemudian disini gue berikan saklar mobil 30A Untuk ya biar stabil aja sih Kalau ada menghindarin short Terus Baterainya di rangkaian seri Jadi ini Baterai yang pertama dan yang ini yang kedua Persis sama Dan ukuran Volt dan ampernya sama Kemudian Gue jumper ini Secara seri Jadi itu positif ke negatif Kemudian positif langsung ke sini Dan negatifnya ke sebelah setelah Oke Kayak gitu Dan ini Line backupnya Dan itu line utama yang bawah Itu line utama untuk Langsung ke power source atau ke listriknya Jadi Gue tunjukin disini Kalau misalnya Mati lampu Jadi gue cabut ini ya Yang power utamanya Kalau misalnya Gue cabut Shit Oke Udah dicabut Maka Dia akan berubah Dalam mode backup Sekarang Oke Mode backup Dan Kita masih tetap bisa menggunakan listrik Nah Dan yang ini Nge-charge HP juga bisa Masih Oke Baterai terisi penuh sih Ya itu dia Jadi ini Dalam keadaan mode backup Jadi dia menggunakan Power dari Akinya Ini gue masukin lagi Gue nyalain lagi Oke Kalau kalian pengen Bikin Mode yang sama Pastikan kalian tahu Spesifikasi UPS kalian dulu Jadi itu UPS itu Memerlukan power Berapa Biasanya Misalnya Ada yang UPS yang Memerlukan power 12V Dan ada yang 24V Ada juga yang Seterusnya Kayak gitu Jadi kalau misalnya 12V Kalian hanya Memerlukan Satu Baterai Seperti Baterai aki Atau baterai Asli UPS nya Kalau yang ini Punya gue Itu perlunya 2 Yaitu 24V Dengan rangkaian seri Oke Itu tadi Sistem Yang gue Coba Demonstrasikan Dan ini Bakalan Membackup Komputer Kemudian Modem Dan Access point Yang ada Di rumah gue Oke Teman-teman Sekarang Kita bakalan Menghitung Berapa sih UPS yang Kalian perlukan Kalau misalnya Kalian Ingin Membackup Daya Dari Sebuah Sistem Yang kalian Miliki Jadi Gue disini Punya rumus Jadi yang pertama Ini adalah Rumus Berapa Volt Amper UPS Yang kalian Perlukan Untuk Sistem Kalian Nah Kalau yang kedua Ini adalah Rumus Waktu Backup UPS Nah Biar gampang Ini aja Oke Ini ya Jadi yang pertama Kalau misalnya Kalian Mau Menentukan Berapa Volt Ampere UPS Yang kalian Perlukan Untuk Sistem Kalian Yang pertama Kalian Cari Pasti Adalah Beban Watt Dari Komputernya Gimana Cara Ngetahuin Kalau Kalau gue Biasanya Ke Website Coolermaster.com Slash Power Desk Supply Desk Kalkulator Jadi Coolermaster Power Supply Kalkulator So Basically Website ini Bakalan Mengkalkulasi Berapa Watt Komputer Kalian Jadi Komputer Kalian Itu Spesifikasinya Bagaimana Nanti Dia bakalan Kalkulasi Berapa Power Supply Yang Diperlukan PC Kalian Jadi Bedain UPS Sama Power Supply Kalau UPS Itu Backup Daya Tapi Kalau Power Supply Untuk Men-supply Daya Komputer Kalian Oke Disini Karena Gue PC-nya Rakitan Berarti Gue Pilih Desktop Kemudian CPU-nya Gue Pake Intel Disini Terus Ada Satu Buah Dan Socket-nya 1151 Dan Makai I5 6600K Belum Di Upper Clock Jadi Ini Biarin Aja Sesuai Dengan Yang Aslinya Kemudian Memory Gue Pake Satu Satu Dim 8 Giga DDR4 Dan Vega Nvidia Gue Makai 1060 Clock-nya Kalau Nggak Salah Di Sekitar 1500 An Lah Ya Tambahin Sedikit Oke Kemudian Karena Satu Aja VGA Jadi Tulis Satu Kemudian Storage Storage Itu Hardisk-nya Kalian Yang Pake Yang Kalian Pake Gitu Kalau Gue Pake Ada Satu M.2 SSD Kemudian Ada Satu Lagi Hardisk Satu Tera Di Sata 5400 RPM Kemudian Ada Satu DVD RW Yang Ini DVD RW Punya Gue Kemudian Ada USB 3 Satu Dan Keyboard Mouse-nya Yang Gaming Punya Gue Jadi Keyboard-nya Pake Digital Alien K1 Meka Gaming Kemudian Mouse-nya Pake G502 Logitech Terus Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Van Kemudian Pemakaian Per jam Mungkin Sekitar Lapan Jam Sehari Dipakai Untuk Maksudnya Hidup Sistemnya Itu Sekitar Lapan Jam Perhari Kemudian Kalau Sudah Bener Semua Tinggal Kalian Kalkulasi Jadi Gue Perlu Daya 332 Watt Untuk Sistem Ini Kemudian Dia Merekomendasikan Power Supply Yang Di Atasnya Jadi 382 Watt Jadi 400 Watt Kita Masuk Ke Rumus Yang Ini Rumus Ini Kita Pakai Kalkulator Oke Disini Jadi 1,6 Dikali Beban Watt 400 Kalau Misalnya Dibulatkan Tadi 400 400 Watt Sama Dengan 640 Volt Ampere Jadi Sekitar UPS yang Diperlukan Yaitu 600 Va 640 Va Oke Kita Sudah Tahu Minimal UPS yang Diperlukan Untuk Membackup Sistem Kita Kemudian Kita Bakal Kalkulasi Waktu Backup Jadi Waktu Backup Bisa Dilihat Dari Rumus Ini Yang Pertama Adalah Voltasi Baterai Jadi Kalau UPS Makai 12V Kemudian Amper Hour Nah AH Ini Jadi Kalau Di Aki Baterai Ada AH Jadi Misalnya Makai Yang 12A Juga Kemudian Efisiensi Kalau Efisiensi Misalnya 80% 90% Tapi Nggak mungkin Sampai 100% Jadi Kita Asumsikan 90% Jadi Dikali 0,9 Untuk Efisiensinya Sama Dengan Segini Kemudian Dibagikan Dengan Volt Amper Yang tadi Jadi 640 Sama Dengan 0, Sekian Kemudian Dikali 60 Menit Jadi Kita Bakalan Dapat Waktu Backup 12 Menit 15 Detik Ya Sekitar Segitulah Tergantung Sistem Kalian Juga Jadi Ini Hanya Kalkulasi Kasar Untuk Menentukan Berapa Waktu Backup Dari Sistem Kita Kayak Gitu So Sekarang Karena Gue Pakai UPS Yang Dimodifikasi Dengan Akili Mobil So Kita Coba Kalkulasi Berapa Waktu Yang Bakalan Gue Dapat Setelah Memodifikasi UPS Jadi Kalau Dihitung 24 Kali 35 Kali 0,9 Terus Dibagi 640 Kalau 400 Watt Sama Dengan Segini Dan Dikalikan 60 Menit Dapatnya 1 jam 10 Menit Lebih 8 detik Ya Segitulah Jadi Banyak Yang Bisa Dilakukan Dalam Waktu 1 jam Kalian Bisa Save Kerjaan Kalian Dan Kalian Masih Bisa Bermain Dengan PC Kalian Selama Lebih Dari 1 jam Untuk Sistem Atau UPS Yang Udah Dimodifikasi Ini Kayak Gitu Oke Semoga Penjelasan Singkat Dan Blibut Ini Bisa Buat Kalian Paham Dan Ada Gambaran Bagaimana Sebuah Power Supply Eh Sebuah UPS Itu Bekerja Dan Berapa Lama Yang Bakalan Dia Backup Dari Perhitungan Perhitungan Yang Kita Lakukan Tadi Oke Kalau Kalian Suka Videonya Kalian Kasih Like Monggo Kalau Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Komen Aja Di Bawah Terus Kalau Ada Sanggahan Kalau Ada Salah Mohon Disanggah Dan Di Komen Di Bawah Kalau Misalnya Mau Tanya Tanya Langsung Social Media Lengkap Juga Di Deskripsi Video Tinggal Di Add Dan Yang Paling Penting Adalah Jangan Lupa Untuk Subscribe Guys Oke Segitu Dulu Dari Gue Sampai Jumpa Di Pertemuan Kita Berikutnya Bye Bye